Mk dalam hal ini lonjong tidak bulat untuk memutuskan secara paripurna sebagaimana mestinya. Kalau memang seharusnya kenapa tidak paripurna atau lonjong, Pertama alasannya tadi adalah Mk itu sendiri satu sisi mengatakan pertembangan dalam rangka untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, pastian hukum dan keadilan. Di sisi lain pemberakuan ini di 2029 artinya di 2024 ini dibiarkan tidak terujudnya prinsip kedaulatan rakyat berhentikan. Oleh karena itulah, sekiranya kalau memang konsisten, ya kenapa tidak diterapkan di 2024? Sekaligus menjawab diskriminatif yang dikatakan oleh Mas Robi itu tepat juga kalau memang itu dinilai oleh Mas Robi. Kalau saya mengatakan ketidak konsistenan antara putusan A dengan putusan ini sekarang, seharusnya ya kalau memang putusan 90, putusan sebelumnya bisa langsung cepat berlaku pada saat untuk pemilu ini, kenapa tidak misalnya dulu diputuskan 90 untuk tahun 2029 juga misalnya. Nah, sementara ya argumentasi saya yang lain, berapa selayaknya di 2024, ya putusan KPU itu sendiri tentang putusan siapa caleg terpilih kan belum pada saat tanggal 20 Maret nanti. Iya, karena masih berjalan ya sebenarnya ya Prof ya? Masih berjalan, ini selama dua minggu ini sebenarnya kalau memang mau diserahkan kepada DPR untuk menyelesaikan bagaimana mekanisme perbaikan produk hukumnya masih bisa.